Intro Situasi kota Yogyakarta sempat mencekam setelah kerusuhan masal yang terjadi di beberapa titik pada minggu 4 Juni 2023 kemarin. Ternyata bentrokan itu pecah karena diticu dari keributan yang terjadi di Parang Kritis, Kelurahan Kretek, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul pada minggu 28 Mei pekan lalu. Kerusuhan kembali terjadi di Jalan Kenari seputaran Balai Kota Yogyakarta sore kemarin segera pukul 16 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Jogja, berawal datangnya rombongan berjumlah ratusan orang yang disebut untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Parang Kritis. Masa itu kemudian diadak oleh jajaran kepolisian dari Polsek Umbul Harjo, Polresta Yogyakarta, Satuan Brimopo DAD-IY, serta personel Torando 0734-07 Umbul Harjo agar tidak terjadi bentrok. Kemudian pada pukul 17 lewat 30 waktu Indonesia Barat, pihak keamanan pun menyerahkan masa untuk keluar dari wilayah Jalan Kenari untuk menghindari keributan. Hingga sekitar pukul 17 lewat 46, masa didorong untuk menuju arah Jalan Kusumanegara. Lalu pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, masa diarahkan ke Jalan Taman Siswa. Dan pukul 18 lewat 55, masa kemudian diminta putar balik ke arah utara Jalan Taman Siswa, guna menghindari bentrok. Sementara itu hingga minggu pukul 20 lewat 42 waktu Indonesia Barat, suasana di Jalan Taman Siswa masih mencekam. Milih kepolisian langsung melakukan evakuasi ke arah selatan setelah terjadi kerusuhan di Taman Siswa Yogyakarta. Beberapa orang dimasukkan ke dalam truk kompi milik kepolisian. Kelompok lain yang mengetahui hal itu pun langsung melempari truk tersebut dengan batu. Namun truk yang mengangkut masa itu kemudian tetap melacu melewati kerumunan. Saat ini kerusuhan di Jalan Taman Siswa pun sudah terkondisikan. Tim gabungan Polres Lagi Jakarta dan Poldagi EY berhasil mengevakuasi masa yang bersipegang. Kawasan Taman Siswa pun tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan berdasarkan pantauan Tribun Jogja pada pukul 11 malam kemarin, pihak kepolisian masih terus berjaga di kawasan Taman Siswa. Kepolisian mengevakuasi motor-motor yang tertinggal di pendopo Taman Siswa yang ditinggal pemiliknya. Sedangkan tim kepolisian lainnya mengisir jalan-jalan di kota Yogyakarta sebagai antisipasi kerusuhan susulan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.